tempat pengolahan sementara terpadu, TPST, pengurangan timbunan sampah, pembukaan lapangan kerja, dan sebagainya. Yang berikutnya tidak kalah penting adalah mohon persetujuan Bapak Gubernur dalam kebijakan pembinaan pembungan rumah MPR melalui Bank Jateng. Baik, pengingat waktu Bapak. Ya, saya kira, karena sudah diperingatkan, saya kira cukup sekian, mohon maaf, terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturnuhun, Wakil Bupati Kenda Bapak Haji Maslur Masyukur atas pabaran mengenai inovasinya. Baik, tentunya selain mendengar inovasi-inovasi yang sudah dilakukan di masing-masing daerah, di sini juga kita ingin mendengar aspirasi masyarakat. Nah, inilah saatnya kita ingin langsung mendengar aspirasi masyarakat, di mana mungkin kita bisa mulai terlebih dahulu dari perwakilan anak. Nah, aktivis anak mungkin ada di sini. Aktivis anak mungkin bisa langsung saja menuju ke mikrofon, sudah disiapkan. Singkat, padat, jelas ya mas ya. Ya, monggo. Selamat siang, Bapak. Saya ingin namaikan sebuah usulan, Pak. Sebelum usul, kasih namanya dulu. Nama saya M. Faizal Asanasari, biasa dimanggil Faizal. Dari SMA Negeri 2 Soekorjo, Kabupaten Kendal. Oke, Faizal apa pertanyaannya? Usulan, Pak. Ya, usulannya apa? Saya ingin mengusulkan supaya Bapak bisa mengintrosi. Diwocoknya apa? Supaya pendidikan karakter di dunia pendidikan bisa diintruksikan untuk lebih dikuatkan, Pak. Pendidikan karakter? Iya, Pak. Selama ini gimana? Selama ini tuh mungkin udah ada cuma, kan kalau di dunia pendidikan ada yang namanya guru BK, tapi tidak bisa menyeluruh perkelas, Pak. Oh, nggak bisa? Iya, karena guru BK itu misal satu orang dibadesi untuk satu angkatan. Oke. Persoalan di sekolahmu seperti apa? Karakter teman-temanmu seperti apa? Celelean, kurang ajar, andesopan santun, tidak mau hormat bendera, yang mana? Banyak sih, Pak. Kan itu permasalahannya nggak hanya cuma di sekolah saya. Kemungkinan banyak terjadi. Nggak, yang di sekolahmu dulu aja. Salah satunya bullying. Hah? Bullying. Bullying ada di sana? Iya, Pak. Kamu pernah dibully nggak kamu sendiri? Oh, sering sekali, Pak. Apa bullyingnya di kamu apa? Kalau saya, yang pertama badan. Yang kedua, yang kedua karena rambut saya beruban. Ngenyek, ngenyek? Iya, Pak. Terus apa nih? Rambut saya beruban itu. Hah? Rambut saya beruban. Rambutnya berkembang, Pak. Warna putih. Hah? Oh, beruban. Iya. Oh, tak jurnal beruban. Beruban? Iya. Ada one apa? Ada, Pak. Ada di sini banyak, Pak. Kamu bilang itu emang lagi di chat. Minta didoain, minta didoain sekalian. Bawang saya tiap hari diomongin rambutnya wanen, aku malah bahagia. Nanti-nanti kamu kalau diomongin, eh rambutmu wanen gitu, gue taruh hati. Iya, enggak, Pak. Loh, gue ngomongin, eh Pak Gubernur rambutnya putih malah keren. Oh, no. Pede, pede. Terus gimana? Body. Body shaming gitu ya. Terus rambut apa nih? Ngomongnya di mic, mas. Ngomongnya di mic. Iya, itu kebanyakan kalau yang bully yang datang dari saya itu cuma itu. Cuma itu. Kalau kamu membully temanmu pernah enggak? Iya, pernah, Pak. Alah, tenangnya rasai sin. Iya, pernah, Pak. Eh, temanmu kemarin ada yang ngaku loh membully juga. Iya, pernah, Pak. Pernah ya? Pernah. Apa membullynya? Mungkin lebih, ya sama sih, Pak. Oh, kamu juga sama kayak gitu. Makanya jangan. Iya, Pak. Jadi gini, sorry ya, tapi jangan tersinggung ya. Umpama kamu di ngomongi, panggilanmu siapa sih? Faisal, Pak. Sal? Gendut. Faisal gembrot. Perasaanmu gimana? Iya, agak sakit. Agak sakit. Motivasi lah, Pak. Tapi bingung, Pak, mau. Yang memotivasi saya itu bikin-pingin dia. Tapi gimana caranya, masih bingung. Oh, ya Allah. Jadi ini BK, Pak, konsultasi dia. Dia. Saya ingat doangnya, le malahan jawabnya. Oke, terus waktu kamu dibully gitu, Kamu ngomong sama guru enggak? Enggak, Pak. Hah? Enggak. Enggak? Iya. Mulai sekarang kamu ngomong. Ngomong sama gurunya, Bu Guru, Pak Guru, Kok teman-teman kayak gitu? Nanti dirapatkan, digumpulkan. Eh, teman-teman dari SMA atau forum anak lain, Kamu bisa bantu jawab enggak temanmu? Ini temanmu ada yang melakukan body shaming gitu ya, Ngenyek. Eh, kamu gendut, kamu gembrot, Kamu kurus, Kamu banan. Aku era tersinggung. Tapi kamu bisa tersinggung, tapi enggak apa-apa sih. Kamu kalau ada temanmu kayak gitu di sekolahmu, Kamu ngomongin apa? Kan kita udah ada guru BK, Pastinya kita bisa lapor lebih dulu ke guru BK. Kamu pernah enggak kayak gitu lapor ke guru? Pernah. Pernah, terus gurunya gimana? Guru saya memanggil orang-orang yang membuli saya, Terus nanti diberikan sanksi dan diberikan masukan. Nah, kamu pernah melakukan kayak gitu enggak? Belum ya? Pernah satu kali pak, guru tapi malah mem... Enggak, bukan-bukan. Terus gurunya, gurunya ngomong apa? Gurunya ngomong elu. Pasti saya supaya bisa menurunkan berat badannya. Oh, malah... Oh, saran gurunya, kamu disuruh menurunkan berat badan. Iya, pak. Saya tahu gurumu ini jenengnya siapa. Ini kepala dinas pendidikanku mana ya? Bapak Jumeri, itu gurunya dikandani. Jadi, gurunya ngomongnya orang yang tak ngomong kuih. Iya, masukanmu terima kasih ya. Nanti gurumu cinta kandani. Tapi jujur ya, apakah ada keinginanmu untuk menurunkan berat badan? Ada, pak. Kamu sehari makan berapa kali? Kalau makan itu, kebanyakan cemilnya itu. Kebanyakan ngemil. Kalau kamu ngurangi ngemil mulai hari ini, bisa enggak? Ya, bisa, pak. Tapi harus butuh prosesnya itu. Tapi prosesnya itu yang sulit, pak. Loh ya enggak? Sekarang kan semua harus berubah dari dirimu sendiri. Kamu sendiri siap berubah enggak? Ya, siap, pak. Ini malah konsultasi. Ini, saya ngebayangin, pak, jadi Bapak Gubernur itu enggak cuma ngurusin infrastruktur rekondingan. Tapi, sampe warga diet juga ngomongnya. Kalau saya itu, uanannya emar gak kuih. Ini Gubernur ngurusin infrastruktur gerobogan. Apa ngurusin uang pengen kurung? Ya memang, tapi oke lah, oke lah. Nanti gurumu tak ngomong ya. Ya nanti intinya, Bapak Ibu titip ya pada kepala daerah ya. Gurunya enggak boleh ngomong gitu. Ya kamu harus kurus. Enggak. Ya enggak boleh ngomong. Ini teman-teman enggak apa-apa. Soal gemuk, kurus, keriting, uanan. Ada yang uanan isi. Disemar, semir, dukule, yang ini putih, yang ini reng, yang ini telah nyemir. Enggak apa-apa. Ini mati aja kayak Gubernur itu happy ya. Aku uanan asik. Pak Ganjar kok uan enggak disemir? Sorry ya, kita 30 tahun nunggu ini. Loh keren, jadi kita pede. Pak Ganjar kok enggak gemuk sih? Enggak apa-apa, kurus lebih asik. Nguan, pokoknya enggak kalah. Bede. Sorry ya kalau kamu mau. Eh gimana sih? Kamu kok? Biasanya bilangnya apa? Gendut kok gembrot? Gendut pak. Gendut. Kamu bilang, Eh daripada kamu kurus gitu. Atau ya syukur-syukur ya, syukur-syukur kalau kamu bisa lebih asik lagi. Udah deh, enggak usah ngomongin gitu lah. Ngomongin yang lain saja, gimana kita cuci tangan sebelum makan, ngono, bicara karakter, yuk kita saling menyayangi. Coba bayangkan, kamu ngomong aku gendut. Apa wajah dunia ini tanpa gendut? Makasih kurus tidak punya pembanding. Bener enggak? Iya. Lo kamu kan bisa ngomong gitu sambil asik, enggak usah baper gitu kan? Kamu baper enggak sih kalau digituin? Ya kadang baper lah. Kadang ya? Tapi seandainya sekarang sudah tak jelasin, kamu akan baper enggak? Enggak lah pak. Pede lah sekarang lah. Oke. Guru BP-nya aku ya sesok. Kamu tak bikin, gendut is the best. ngono, orang apa-apa. Oke enggak? Yang penting kamu belajar. Yang penting kamu hormati teman. Yang penting kamu sayangi teman. Yang penting kamu jangan bully. Oke enggak? Setuju ya? Setuju. Di tempatmu hormat bendera oke enggak? Oke pak. Oke. Tempatmu ada yang tidak setuju Pancasila enggak? Enggak ada pak. Enggak ada. Enggak ada? Enggak ada. Mas setuju ya? Iya. Yes. Sip. Ya makasih pak. Sama-sama. Di sebelah sana ada? Dari paru-paru anak juga ya? Oke mongol ya. Semoga ada tambahan mbak. Iya pak. Oh ada tambahan. Ini ada contoh gendut nih. Saya sama bu wakil nih. Jadi tetap sukses, tetap jaya dengan gendut. Gara-gara ini terus jadi wali kota. Karena mau ngomongnya rata gelak itu. Oke enggak digorong malam buli wali kota. Oke mbak. Ya mongol, mongol. Gue kodong ngatiknya ngompo. Lu kan mes jawab tadi. Mau bertanya pak. Oh mau tanya lagi. Sebelumnya isi tumpah kalangan diri. Nama saya Yanuar Aldi Alessandro dari. Panggilannya siapa? Aldi. 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 Dari mana di? Forum Persatuan Anak Kabupaten Gerobogen. Gerobogen? Iya. Pertanyaannya di? Lebih ke usul gaya pak? Iya iya usulnya di. Kaitannya tadi sempat disinggung pak gajar gaya tentang berangkat sekolah naik motor padahal belum punya sim gitu gue pak. Tapi pada kenyataannya kan tetap terjadilah pak. Kita semua tahu kenyataannya anak-anak enggak bisa digakang tetap berangkat terus pakai naik motor. Karena mungkin kedala enggak ada yang ngantar. Mungkin ya itu tadi tidak ada transportasi umum dan lain sebagainya. Ini juga sempat disinggung waktu dialog anak Jawa Tengah bapak mungkin bisa diadakan gantinya sim C. Kalau misalnya KTP kan bapak ada KIA. Nah misalnya sim mungkin ada sim C khusus anak atau bagaimana gitu pak. Ini sebenarnya usulanmu apa usulan? Usulan teman-teman juga coanya sempat diangkat pada dialog anak Jawa Tengah tapi mungkin belum ada tidak lanjutnya. Oke usulannya sim anak ya. Iya. Oke apa lagi? Untuk menambahkan aja ini disini saya mau usul. Sebelumnya nama saya Afrida dari Forum Anak Grup Hogan. Disini saya ingin bertanya, kan sekolah SLB itu tidak di setiap kecamatan ada ya pak? Tidak seperti SLB. Oke. Kalau sekolah negeri kan di setiap kecamatan pasti ada? Enggak. Oh hampir semua kecamatan ada. Maksudnya sekolah negeri itu tersebar di mana-mana. Oke. Untuk teman-teman kita yang sedang berkebutuhan khusus, Nah gimana sistem yang tepat untuk agar anak-anak itu bisa sekolah? Karena SLB itu tidak ada di setiap kecamatan, maka dari itu yang dari tempat jauh. Apakah harus bersekolah dari jauh untuk menuju sekolah itu? Itu kan akan menghabiskan ongkos yang banyak. Maka dari itu saya bertanya kepada bapak, jika anak tersebut dimasukkan dalam sekolah negeri, gimana sistem yang tepat agar anak tersebut terhindar dari sistem bullying? Dan gimana sistem tenaga kerja guru, gimana guru itu dalam menghadapi anak tersebut? Terima kasih. Kalau mereka nanti masih masuk kategori sesuai dengan regulasi aturan teknisnya, bisa masuk ke negeri, kita masukkan ke negeri. Inilah yang coba kita dorong sebagai konsep sekolah inklusi. Karena kalau jaruk juga menjadi pertimbangan. Tapi kalau fasilitas belum ada, Pak Gubernur harus mengadakan seluruhnya di setiap kabupaten. yang enggak kuat. Udah ini kita belak-belakan. Daripada kita seperti kampanye, oh besok kita buatin. Ngapusih. Maka ada banyak cara, dia dimasukkan, maka kita siapkan sekolah inklusi. Inklusinya apa? Kamu harus siap. Temenmu harus siap. Kalau ada yang berkebutuhan khusus, jangan dibully. Itu adalah temenmu, itu sahabatmu. Disitulah kamu kesempatan bergaul. Kamu merasakan apa yang dia rasakan. Ini membangun kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga penuh dengan toleransi. Ingat kan, buli yang di Purworejo, dia berkebutuhan khusus kan, ditendangin kan. Akhirnya apa? Dia kita masukkan sekolah negeri. Kalau dia tes, pasti dia enggak masuk. Maka kebijakan pemerintah langsung kita buat. Itulah yang kemadin. Kami paksa untuk bisa jalan. Nah sekarang, mulai musuh rembang ini, insya Allah kita sedang menyiapkan itu. Mudah-mudahan nanti di tahun 2021, sekolah semua siap dengan inklusinya. Kamu dukung. Kamu mulai kampanye. Begitu ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Nah yang SIM anak ini, saya pernah menyampaikan ini tahun lalu. Dan saya gantian yang dibully. Ini gubernurnya Ramudeng. Enggak boleh Pak SIM itu, yowes. Kalau Anda bilang enggak boleh, kita sekarang sedang membiarkan pelanggaran anak-anak. Maka ukuran mendapatkan SIM itu apa? Mari kita diskusi. Apakah umur atau kedewasaan? Maaf dengan segala hormat. Tadi malam saya terima SD1, apa solo itu? Ketelan. 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 SD1 Muhammadiyah Ketelan. Dia mau lomba kebersihan sekolah. Yang menarik adalah, di sekolah itu dibangun sistem kebersihan yang bagus termasuk toiletnya. Dan yang menarik, toiletnya dibagi dua perempuan dan lagi. Yang menarik lagi, bu gurunya menyampaikan, bahwa anak-anak SD, perempuan khususnya, sekarang sudah banyak yang menstruasi. Artinya dia butuh akses khusus. Dia butuh layanan khusus. Dan di dalam toiletnya disediakanlah seluruh peralatan tentang keperempuanan itu. Menurut saya ini hebat. Nah, kalau kita bicara seperti itu, maka saya kaitkan apa hubungannya. Mari kita melihat sekarang, kedewasan anak sekarang itu seperti apa. Termasuk plus keterampilan. Maka mungkin yang diperlukan adalah, yang perlu dikaji, yang perlu diomongkan sekarang, menyiapkan SIM anak. Seberapa dia bisa. Satu psikologisnya, dua keterampilannya gitu kan. Mungkin emosionalnya juga diukur, sehingga memang bisa hati-hati. Kalau pertanyaan yang pertama tadi, soal SIM. Jadi tahun lalu ini saya lempar dan saya dibully. Yang bully pokoknya enggak bisa, ini gubernur enggak ngerti, sakarutmu. Tapi ini ada fakta yang kemudian mesti kita bereskan. Yang kedua,